selamat menikmati dan ini ikannya banyak didominasi oleh ikan-ikan seperti mujair, ikan lele dan juga ikan gabus banyak sekali ikan disini oke buat teman-teman yang ingin mancing kesini silahkan saja ini bebas siapa saja bisa mancing disini oke silahkan menikmati pemandangan insya Allah nanti juga saya akan mencoba spot mancing disini ikannya apa bang disini ikan mujair ya gabus biasa kali ya ikan-ikan lele patin iya sudah koil iyaPplement iya 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 oke teman-teman semua hari ini saya ada di Setu Gintung ya ini di belakang ini di daerah pisangannya ya ini yang paling ujung sekali ini para pemancing banyak sekali bisa kita zoom Oke kita akan lihat keindahan alam disini sepertinya banyak para turis-turis asing ya ini turis asing yang sedang menikmati pemandangan alam di Setu Gintung ini ini turis-turis asing dari dari Kiseeng daerahnya silahkan saja komen Insyaallah nanti akan saya datang ke tempat daerah teman-teman untuk mengeksplor tempat-tempat Spot Manci Oke ini ada terowongan ini serem sekali ini terowongan apa ini zaman belanda wih selam sekali ada penampakan nggak ada ada besi itu ya batu ya penampakan hati-hati ya ada ular ada badut kamu takut ya Iya kau ada tahu ada polisi uh iya 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 pegangin pegangin adeknya ada siapa satram eh satram sepam ada tahu padut yang pakai itu dinotong film aku amade ya 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 emang dari tadi cacingnya belum mandi udah dapet ikan belum dari pagi belum dapet ya udah itu nah daripada mancing ikan nggak dapet itu kan ada pisang tuh mancing pisang aja kalau gitu kita akan mancing dengan upang gitu ya kita masukkan ke dalam kantong plastik masukkan ke dalam kantong plastik ini namanya umpan dadakan tapi bukan umpan dadakan langsung kita masukkan airnya airnya jangan baik-banyak sedikit saja cukupnya saja yang penting dia bisa untuk mengeraskan ya baru kita masukkan timat kino ini untuk pengeras ya teman-teman kita masukkan kinoi ini cukup ampuh untuk mancing di itu seperti ini Oke kita aduk hingga benar-benar berkampur menjadi satu Oke sepertinya sudah bagus ini curhatan para pemancing ulu um mancingnya hari ini berdua ya ini Om hari ini berdua sama sahabat ini tapi kayaknya ikannya banyak tapi belum belum dapat tapi kita masih akan terus mencoba ini namanya umpan dadakan ya teman-teman ini dari umpan pelet jitu dan pelet sinta pelet cinta sinta 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 jadi ini eh perpaduan dari jitu itu nama laki sinta itu jadi mereka ini berdua harusnya dan ini harus tidak boleh terpisah tidak boleh terpisahkan antara si jitu sama si sinta jadi mereka berpacaran di dalam air oke kita lihat gimana dia pacaran di dalam air semoga ikannya ikut memakan bismillahirrohmanirrohim abrakadabrak wah ternyata peletnya semuanya ke bawah bro itu tuh dapet tuh ditarik itu ditariknya nyangkut bro bro gimana sih udah jatuh ke pimbangan tangga bro alhamdulillah 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 dapet tuh dapet tuh dapet bro tunggu 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 apa anda dapet tuh ini alhamdulillah nyangkut nyangkut bro nyangkut bro inilah pemancing ya amatiran semoga tidak berdarah kebetulan bro aneh teman-teman ini yang kita coba yang kedua kita coba ya yang kedua kali ini tadi namanya si jitu sekarang si tukimin saja cukup nah tapi ini ceweknya namanya cakep sekali Sinta Sinta itu perpaduan dari apa nama Dewi Sinta itu ikannya banyak oh ikannya banyak sekali teman-teman iya semoga dapet ikan yang sekarang ini dapat ya teman-temannya ya teman-teman coba sama-sama berdoa ya kalau teman-teman ingin dapet ikan sebenarnya gampang pergi saja ke pasar beli sekilo itu sama aja tapi disinilah seninya mancing ya teman-teman jadi mancing itu tidak harus dapat yang penting kan lihat pemandangan ya gitu loh bro oke iya jadi teman-teman juga jangan memaksa saya harus dapat ikan karena saya bisa dapat ikan kalau saya mau pergi ke pasar begono oke kita lempar bismillahirrahmanirrahim indah sekali orang melemparnya oke kita tunggu sesaatnya oke jadi teman-teman mancing itu membutuhkan kesabaran kesabaran adalah sumber dari segala kebaikan jadi filosofis mancing adalah sabar sabar dan sabar sabar subur subur makmur sehingga pohonan kalau subur itu jadi sabar eh bukan kita jadi pohonan sih oke oke kita lihat saja kok jadi pohonan iya ini kita ibaratkan orang sabar itu subur ya subur itu orang subur itu gendut oh kayak kamu oh jadi situ ngatain saya gitu mentang-mentang saya gendut enggak juga ya ya sabar katanya sabar begitu saja langsung marah iya eh dapet masih belum berhasil teman-teman iya semoga umpannya kurang tadi kurang gede menurut ikannya enggak muat jadi jika teman-teman mau mancing dapat ikan yang besar jadi umpannya harus besar sehingga mulut ikan yang bisa masuk itu hanya ikan-ikan mulut yang besar tapi kalau teman mau mancing ikan kecil ya pakailah umpan yang kecil begitupun dagang ya teman-teman dagang itu kalau modelnya besar hasilnya insyaallah pasti besar tetapi kalau ruh aku pura-pura alhamdulillah akhirnya dapat juga tunggu 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 ini kayaknya ikan aneh ini ikan aneh ikan aneh bro ikan aneh oh wah hahaha oh my god hahaha masa dapat begini bro ikan pari itu masa dapat begini ini ikan pari fosil kamu mau nanti goreng ikan ini tuh buat kamu nanti digoreng hahaha 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 aduh gimana sih nah sudah lah kita kali ini dengan hasil ya lumayan lah ini untuk mancing kita selesaikan dulu karena alhamdulillah saya sudah mendapatkan ini 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 bisa dilestarikan untuk supaya bisa besar ya nanti seperti ikan kecil kalau dilempar itu kembali ke asalnya itu nanti bisa menjadi besar tadinya setengah kilo bisa 7 kilo ini pun sama kita lempar lagi ke asalnya ya semoga ini bisa menjadi ciri-ciri ya oke jalan mancing mania jalan mancing mania tapi teman-teman jangan kapok ya mancing disini disini ini banyak sekali sebenarnya ikannya cuma memang kita belum hoki membatukan waktu yang lama ya iya membatukan waktu yang lama nanti kalau teman-teman mau dapat silahkan kemana ke pasar ya iya kita hanya untuk melestarikan hiburan teman-teman semua salam mancing mania jangan kapok walaupun tidak mendapatkan ikan seperti konten misteri tidak kapok tidak mendapatkan syaitun saya tidak terima kasih menonton maka ya dia juga dia 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 Terima kasih telah menonton!